Yah, akhirnya ia berhasil. Pencetus teori bumi datar, Matt Mike Hughes, akhirnya meledak di dalam roket buatannya. Dan juga bumi masih tidak datar. Mantan sopir limu menghabiskan bertahun-tahun membangun roket betenaga uap dari bagian garasi yang diselamatkan. Dan bermaksud untuk meluncurkannya November lalu. Tapi pria 61 tahun itu harus mendesain ulang bayinya setelah big government masuk. Antara itu dan masalah teknis, tanggal peluncuran harus dimundurkan kembali dan kembali. Sabtu lalu sepertinya itu akan menjadi kegagalan lain. Tapi Hughes, sakit mendengar orang mengatakan dia ketakutan. Sebenarnya itu masih gagal. Jadi ia meledakkan dirinya 1875 meter di atas gurun Mojaveh. Beberapa menit kemudian, dua parasut membantu roket untuk mendarat dengan bunyi sekitar 1500 kaki dari lokasi peluncuran. Bagian depannya rusak di dua tempat. Tapi pria di dalamnya keluar dengan utuh. Mike masih berpikir, ia hanya perlu lebih tinggi untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Hmm, sepertinya ia masih punya otak yang bagus. Jadi tetaplah di sini. Atau tidak?